Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institut, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak di gaji, saya nggak musuhi negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhi negara, saya menyumpang pikiran buat negara. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban pada Presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban indeks demokrasi yang buruk, oligati macem-macem itu, teks rasio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu Presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang apremuale de lus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih. Saya cari akal dulu ya. Saya memang pengkritik kekuasaan itu. Bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas ya, bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu, beri maaf kejar kita, saya masuk ke parkiran Atmajaya, lantai dasar itu. Terus kita lompat, kena peluru karet, ada saya, ada Katib Basri, yang bekas Menteri Keuangan, sama-sama dosen, dia di FEW, saya di filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahrir juga dosen FEW, ada Jimmy Syahan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita, kita lompat ke belakang, kita pikir itu, Hotel Aston sekarang, itu ada si asfal, ternyata udah gorong-gorong. Gorong-gorong jaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ, Basay. Jadi, saya mengkritikkan Soeharto. Lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga itu satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman becana, segala macam. Satu waktu, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur. Karena belum apa-apa, udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu, orang masih anggap jejak order baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuma eksplisit aja. Kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto? Yang sekarang bikin partai, yang kemudian ikut dalam demokrasi, yaudah. Tommy Soeharto, udah. Sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh... Mega, saya nggak kritik Ibu Mega itu. Karena saya nggak tahu, saya mau sih kritik apa pada Ibu Mega itu. Saya nggak ngerti kebijakannya itu. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Bu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi. Ngapain gue musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi begitu ada buku baru. Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya kita diskusi itu. Sekarang. Dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden itu. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marsuki hanya untuk menghajar SBY itu. Itu Pak Kapitrat. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama, saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi. Terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang nawacita segala macam. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? Empat tahun saya mengajar di Megawati Institut. Tentang pikiran bangsa itu. Di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP. Megawati Institut itu. Tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen. Saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak di gaji itu. Saya nggak musuhi negara. Saya mengajar di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhi negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten. Atau potensi nggak konsisten. Sehingga nama saya ada Roki Girung bisa jadi Roki Garung. Itu nggak mungkin terjadi. Saya terus indok. Jadi saya ingin lihat uji. Di mana kelurusan pikiran saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera. Ampera artinya amanat pemerintah rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah. Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla. Atau Kapitra Amplop. Nggak. Jadi itu soalnya. Sekarang kita bicara tentang masa depan. Karena itu kritik harus terus diucapkan. Demi masa depan. Supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang. Yang disebut oleh Raja Louis XV. Apreboa. Let the loose. Setelah saya akan ada kekecauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi. Kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu. Dia akan meninggalkan de loose. Beban. Bahasa Perancis. Apreboa le de loose. Mana si Neno yang mengerti bahasa Perancis. Dia akan meninggalkan de loose. Beban. Pada Presiden berikutnya. Beban 10 ribu triliun. Beban keretakan bangsa. Beban KPK yang buruk. Beban ekonomi yang nggak tumbuh. Beban macam-macam. Ya itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu. Indeks demokrasi yang buruk. Oligati macam-macam itu. Text ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan. Begitu Presiden baru terpilih di 2024. Seminggu kemudian dia jatuh juga. Karena nggak mampu memegang Apreboa le de loose. Yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Ketika matahari hanya di atas kepala. Panas melelehkan padang yang luas. Tak ada naungan. Tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah halifah di muka bumi ini. Tapi engkau halifah. Dari halifah kau dinahungi. Kau diselamatkan. Kau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu. 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 Kau pemimpin Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Maka jadilah Kau pemimpin Adil Kau pemimpin Kau pemimpin Kau pemimpin Kau pemimpin Kau pemimpin Kau pemimpin